Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah anak-anak, khususnya kelas 6 Untuk pembelajaran kemohamadiahan pada hari ini Yaitu kita akan review ulang tentang Ruang lingkup tapak suci Jadi kemarin sudah dijelaskan oleh ustazah Di tapak suci itu ada apa aja sih Apakah hanya sekedar senjatanya Atau jurusnya Atau yang lain Nah untuk kali ini kita akan belajar lagi ya Supaya kita lebih faham dan lebih tahu Baiklah simak video berikut ini Arti lambang Tapak suci Petra Muhammadiyah Berbentuk bulat dengan dasar berwarna biru Berbentuk bulat menandakan bahwa bertekad bulat Sedangkan berdasar biru menandakan keagungan Garis hitam melingkar Nah bertepi hitam ini menandakan kekal abadi Di tengah lingkaran terdapat bunga mawar berwarna merah Bunga mawar ini menandakan sebuah keharuman Sedangkan warna merah menandakan keberanian Daun kelopak hijau Daun kelopak hijau ini menandakan kesempurnaan Bunga melati berwarna putih yang jumlahnya ada sebelas Bunga melati berwarna putih ini menandakan sebuah kesucian Sedangkan bunga melati yang berjumlah sebelas Yaitu jumlah dari rukun islam dan rukun iman Tangan kanan putih terbuka dan berjari rapat Tangan kanan putih ini menandakan sebuah keutamaan Terbuka berarti sebuah kejujuran Berjari rapat itu menandakan sebuah persaudaraan Ibu jari terteku berarti menandakan kerundahan hati Yang terakhir adalah sinar matahari kuning Sinar matahari kuning ini menandakan bahwa Tapak suci adalah putra Muhammadiyah Nah setelah ini kita akan membahas tentang 8 jurus khas tapak suci Jurus-jurus ini diberi nama fauna dan flora Sebelumnya jurus-jurus ini hanya bernamakan sebuah nomor Jurus-jurus 1, jurus 2, jurus 3, dan sebagainya Nah 8 jurus khas tapak suci itu ada Jurus mawar, jurus kata, jurus naga, jurus ikan terbang Jurus lembu, jurus raja wali, merpati, dan harimau Senjata khas tapak suci Yang pertama ada senjata pedang mawar Pedang mawar ini adalah salah satu senjata Yang diciptakan oleh pendekar Muhammad Bari Yang kedua ada segu Segu ini juga diciptakan oleh pendekar Muhammad Bari Snekker Snekker atau senjata andalan pendekar ini Adalah senjata yang spesial dan andalan dari pendekar Joko Suseno Snekker ini sangat agresif dengan menggunakan teknik tusuk, tebas, sodo, dan lain sebagainya Toyo atau tongkat Tongkat ini adalah salah satu senjata untuk menggunakan teknik putaran, tusukan, dan tebasan Rantai Senjata rantai dipakai untuk pertarungan jarak jauh dan untuk melawan kesulitan Atau beberapa orang yang bersenjata Golok mawar Golok mawar ini Salah satu Yang diciptakan oleh pendekar Muhammad Bari Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atau